Halo Gamers, balik lagi nih bareng aku loloc di Dunia Games Flash News. Kumpulan berita-berita paling menarik seputar Dunia Games 1 pekan kemarin. Pastinya kalian tidak akan ketinggalan berita-beritanya deh Gamers. Karena kami akan mengarangkumnya di video kali ini. So, ini dia beritanya dan jangan di skip ya Gamers. ASEAN GAMES 2022 resmi ditunda akibat Covid. Dilansir dari media pemerintah Cina, CCTV News ASEAN GAMES 2022 resmi ditunda oleh Dewan Olympiade Asia. Acara dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, Cina antara 10 September hingga 25 September ini resmi ditunda. Kini masih belum jelas alasan dari penundaan acara tersebut. Namun, pengumuman ini datang beriringan dengan kondisi Cina yang tengah berjuang melawan Covid-19. Secara khusus, ini akan menjadi kesempatan pertama di mana e-sports akan menjadi acara medali resmi di ASEAN GAMES. Dewan Olympiade Asia juga mengatakan bahwa telah menunda ASEAN GAMES yang diharapkan akan diumumkan kemudian. Akhir bulan lalu, penundaan ASEAN GAMES dikabarkan berpotensi akibat peningkatnya ancaman Covid-19 di Cina dan terancam batal. Selain itu, Hangzhou sebagai kota tuan rumah ASEAN GAMES 2022 terletak dekat Shanghai yang telah melakukan PPKM ketat dalam beberapa minggu terakhir. Wah, sepertinya kita harus bersabar dalam melihat tim Indonesia berlagak di ASEAN GAMES nih gamers. Menurut kalian, gimana nih tim Indonesia di ASEAN GAMES kali ini? Komen di bawah ya. Yang kedua, terciduk lagi, streamer ini didiskualifikasi akibat cheat. Beberapa streamer telah tertangkap basah selama beberapa bulan terakhir terkait program ilegal di game Call of Duty. Tanpa sadar, streamer telah memperlihatkan dirinya sendiri menggunakan cheat dalam streamingnya. Kini, terdapat salah satu streamer lagi yang bernama BeBluRing yang terciduk melakukan kesurangan saat memainkan Call of Duty Vanguard di Twitch. BeBluRing memamerkan cheat wallhack saat bermain di turnamen Game Battles yang membuat takjuk para penonton. Namun, BeBluRing secara gambla memamerkan cheat wallhack saat dia bermain di turnamen Game Battles dan membuat takjuk para penonton yang melihatnya nih gamers. Namun, pemirsa yang ada di stadion tidak berharap streamer tersebut melakukan cheatnya. BeBluRing dan rekan satu timnya sedang bermain di turnamen Search and Destroy Duel 1-2 nih gamers. Di peta Damian, streamer tampaknya secara tidak sengaja membuat wallhacknya dapat dilihat oleh pemirsa yang menonton streaming mereka. Wah, ada-ada saja ya gamers. Nah, menurut kalian nih, hukuman apa yang patah untuk seorang cheater nih? Komentar di bawah ya. Yang ketiga, MBR Esports ungkap pemain ladies MLBB anyar. MBR Esports ungkap pemain ladies MLBB teranyar mereka. MBR secara resmi memberikan bocoran terhadap pemain ladies terbarunya untuk divisi Mobile Legends-nya nih gamers, yaitu MBR Delvin. Melalui sebuah postingan audio visual di Instagram miliknya, mereka secara gamblang. Beberapa bulan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa kabar di mana MBR telah melepas seluruh jajaran pemain Mobile Legends ladies mereka dengan alasan ingin mencari pemain yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Perilisan seluruh roster tersebut berujung kepada status para pemain yang berubah menjadi free agent dan mengharapkan tim lain untuk mengakui sisinya. Berdiringan dengan postingan pemain anyar tersebut, para penggemar berteori bahwa suara dalam audio visual tersebut merupakan suara dari Isna alias Valanir. Sebelumnya, Valanir telah resmi meninggalkan Bigetron era dengan alasan pribadi yang telah diklarifikasi secara langsung oleh CEO BTR, Edwin Chia, di Twitter yang mengatakan bahwa Valanir tidak ada sangkut pautnya dengan urusan lain. Di sisi lain, teori para penggemar nampaknya sangat dekat dengan eksistensi Valanir berdasarkan kalimat yang disuarakan oleh sang wanita misterius di audio visual tersebut. Aku dulu berdasar sahabat dengan kemenangan, tapi kini aku butuh tantangan. Aku akan membawa MBR Delphi di juara, ungkap sang wanita misterius dalam video tersebut. Apakah benar? Ini adalah suara Valanir. Kita tunggu saja kelanjutan, Nagemas. Poin 4 Tumbangkan Omega 41 RSGPH angkat trofi MPL PH Season 9 Setelah performa buruk di musim sebelumnya, kini RSGPH resmi juara MPL Filipina Season 9 pasca menumbangkan Omega Esports Part 1 di partai final. Selain gelar juara, RSG menorehkan sejarah sebagai organisasi asing pertama yang meraih gelar di MPL Filipina. Pelatih kepala RSGPH Brian Panda Lim juga menjadi pelatih kepala kedua yang memenangkan kedua gelar liga setelah Christopher Bonchan Richard Plaza dari Blacklist Internasional. Berkat kemenangannya, RSGPH membawa pulang total hadiah sebesar 35.000 USD dari kumpulan hadiah sebesar 150.000 USD. Wah, mantep banget ya gamers. Ditunggu nih RSGPH menunjukkan tajinya di kancah internasional. Terima kasih telah menonton!